ya berikutnya adalah tentang shortem memory Oke pada shortem memory ini ada beberapa seluruh set yang sangat signifikan ya untuk mempengaruhi bagaimana penjelasan mengenai shortem memory ini diterima di dalam psikologi kognitif salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh Petersen dan Petersen jadi ini adalah pasangan ya Lloyd Petersen dan juga Margaret Inton Petersen pada tahun 1959 nah penelitian ini bersamaan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang bernama G.A. Brown tahun 1958 Oke kita lihat dulu di sini berdasarkan riset Petersen dan peneliti lainnya shortem memory dan longterm memory itu dinyatakan sebagai berikut yang pertama pengamatan sehari-hari menunjukkan bahwa sejumlah hal diingat selama sesaat sedangkan hal lainnya bisa diingat untuk durasi waktu yang panjang eksperimen eksperimen psikologis menunjukkan bahwa pengambilan informasi dalam memori itu berkaitan dengan karakteristik kinerja STM atau shortem memory pengambilan sejumlah informasi lainnya itu berhubungan dengan karakteristik kinerja longterm memory ya contohnya tadi terkait dengan ingat tadi resensi efek dan yang awal tadi ya nah kita lihat di sini studi-studi fisiologis menunjukkan bahwa kinerja shortem memory bisa mengalami hambatan sedangkan kinerja longterm memory itu lebih stabil oke nah kemudian tadi yang saya sebutkan duo Petersen ini dan Brown yang penelitiannya hampir bersamaan dan meneliti hal yang serupa kemudian hasil penelitian ini dielaborasikan begitu ya sebagai teknik Brown Petersen menunjukkan bahwa kapasitas penyimpanan informasi di dalam shortem memory itu sangat terbatas dan rentan untuk hilang dengan cepat shortem memory itu berfungsi dalam pemrosesan memori shortem memory memiliki kapasitas penyimpanan maupun kapasitas pemrosesan yang terbatas juga terdapat pula pertukaran konstan antara kedua fungsi tersebut oke nah ini eksperimen Lloyd dan Margaret Peterson gambarnya ada di sini grafiknya ya hasil riset mereka jadi di sini partisipan diminta untuk membaca sebuah kluster yaitu berupa tiga huruf sekaligus menghitung mundur sebuah kluster lain yang berbeda yang isinya adalah tiga angka nah contoh yang disajikan misalnya seperti ini CHG506 nah mereka akan setelah dibacakan ini diperdengarkan ini mereka diminta untuk menghitung mundur ya dengan kluster tiga angka berarti CHG506 506 kemudian dia harus menyebutkan 503 500 misalnya atau 500 gitu ya kemudian jeda lagi selisih tiga lagi terus dikurangi tiga gitu nah pada waktu tertentu nah intervalnya berbeda-beda ada bervariasi pada interval waktu tertentu mereka diminta untuk menyebutkan lagi kluster huruf yang tadi disebutkan di awal itu apa hurufnya nah seperti itu bisa dilihat di sini di gambar ini grafik ini ya ini adalah prosentase untuk hasil yang benar gitu ya prosentase kluster yang diingat yang di sini ini adalah interval waktunya dalam hitungan second anda bisa lihat untuk tiga detik kemampuan untuk menjelaskan tadi huruf tiga huruf tadi masih sangat bagus jumlah prosentase sebenarnya masih sekitar 80% dalam waktu enam detik prosentasenya menurun di bawah 60% sembilan detik menurun lagi di bawah 40% dan seterusnya jadi sampai detik kelima belas presentasi jawaban benar itu hanya sekitar 20% hasil riset ini menunjukkan bahwa jika informasi tidak diulang maka informasi tersebut akan hilang atau memudar dari suatu memori kemampuan mengingat partisipan menurun drastis tanpa rehearsal atau pengulangan dan performa memori stabil setelah detik kelima belas jadi setelah lima belas ini grafiknya cenderung landai atau rata gitu ya nah jadi akan stabil setelah di lima belas jadi hanya informasinya hanya mungkin satu atau dua item tadi yang bisa diingat dari sekian banyak informasi gitu jadi ya segitulah keterbatasan short term memory dalam menyimpan informasi oke jadi ada memori ada struktur penyimpanan memori penyimpanan sensorik dan short term memory pada penyimpanan sensorik kode-kodenya disebut fitur-fitur sensorik ya kapasitasnya itu bisa 12-20 item bahkan sampai tidak terbatas ya untuk penyimpanan sensorik jangka waktunya berapa lama untuk pemprosesannya 250 mili detik sampai maksimal 4 detik itu masih diproses di dalam sensoris memory pengambilannya utuh asalkan terdapat cue yang tepat jadi selama ada petunjuk yang tepat maka informasi tersebut masih tersimpan dengan utuh dan bisa dipanggil kembali dengan baik nah penyebab kegagalan dalam penyimpanan sensorik itu adalah masking dan decay jadi memudar ya tertutupi dan memudar kemudian stm atau short term memory kode-kodenya macam-macam ya ada berupa akustik atau suara visual semantik kata-kata bermakna fitur-fitur sensorik diidentifikasi dan dinamai kapasitasnya adalah 7 item plus minus 2 item jadi artinya bisa sampai 9 item maksimal atau 5 item minimal ya kapasitas dalam sekali waktu untuk mengingat informasi jangka waktunya bisa bertahan kurang lebih 12 detik dan bisa lebih lama dengan adanya repetisi atau pengulangan pengambilan informasinya bisa utuh asalkan setiap item itu diambil dengan interval 25 mili detik jadi ada durasi atau intervalnya untuk pengambilan informasi tersebut penyebab kegagalannya displacement tergantikan tadi ya tertutupi informasi baru dan juga dikit nah dukungan neuroscience kognitif yang pertama penemuan neurofisiologis menunjukkan bahwa short term memory dan long term memory itu tersimpan pada lokasi otak yang berbeda dan ini ditunjukkan dari studi kasus dari kasusnya HM dan kasusnya KF ya HM ini diteliti oleh Brandon Milner dan KF ini oleh Warrington dan Shellis tahun 60-an nah kita lihat dulu pada kasus yang pertama ya ini HM adalah penerita epilepsi kemudian untuk mengurangi epilepsinya tersebut dilakukan pemotongan lubus temporal ya atau operasi lubus temporal termasuk area hipokampus untuk mengurangi simptom epilepsinya nah namun hasil operasi tersebut ya epilepsinya betul meredah di lain sisi HM mengalami amnesia atau tidak mampu menyimpan informasi baru di dalam long term memory gitu jadi short term memory nya tidak masalah tidak terganggu memori sebelum operasi tetap utuh performanya bagus untuk tes tes IQ standar namun LTM nya yang mengalami gangguan HM senantiasa mengingat dirinya yang berusia 27 tahun dan kalau ditanya sekarang tahun berapa itu jawabannya tahun 57 itu adalah tahun dimana ia menjalani operasi cedera pada otak HM itu berada di lobus temporal dan hipokampus hipokampus ini adalah tempat penyimpanan sementara bagi long term memory yang memproses dan memindahkan informasi tersebut ke kortex cerebral HM mampu mempelajari keterampilan baru nah contohnya kayak mirror reversal task itu mirror drawing task jadi tugas semacam menggambar atau menebali sebuah gambar bintang gitu ya namun melihatnya dari cermin yang sifatnya adalah berlawanan jadi dia melihat gambar ini hanya dari cermin atau mirror drawing nah ternyata untuk keterampilan-keterampilan yang sifatnya keterampilan seperti itu dia bisa gitu ya meskipun kemudian dia lupa pernah belajar tapi keterampilannya meningkat dari waktu ke waktu gitu nah kita lihat lagi jadi untuk keterampilan yang sifatnya keterampilan persektual dan motorik ya itu tidak ada masalah yang bermasalah hanyalah jenis-jenis informasi yang harus dipindahkan dari short term memory ke long term memory nah berbeda lagi dari HM kasus yang kedua adalah kasus KF kasus KF ini kemudian dikenal dengan fenomena disosiasi ganda di mana long term memorynya malah berfungsi normal tapi yang terganggu adalah fungsi short term memorynya sehingga ia mengalami kesulitan besar mengingat serangkaian angka nah fenomena disosiasi ganda ini menunjukkan keberadaan STM dan LTM sekali lagi dikuatkan mereka terposisi secara terpisah meski hal ini bukanlah bukti yang cukup kuat untuk menegaskan asumsi tersebut kasus disosiasi lainnya juga banyak ya dari penelitian malun tahun 52 ini gangguan dalam mengenali orang dan wajah-wajah asing kemudian kemampuan menghafal verbal dan pengetahuan aritmetik dan dan kohen tahun 97 jadi kasus gangguannya akan berbeda-beda tergantung dari area otak mana yang mengalami gangguan atau kerusakan nah berikutnya adalah tentang penyandian atau sandi di dalam short term memory jadi sandi itu ada 3 jenis di dalam short term memory yaitu sandi auditorik kemudian sandi visual dan sandi semantik yang pertama adalah sandi auditorik ya jelas ya dari kata-kata auditorik maka ini adalah metode penyandian informasi yang paling dominan di dalam short term memory ya kali lagi yang paling dominan di dalam short term memory adalah sandi atau simulus yang berupa auditorik dari penelitian konrad tahun 63 ya di diperoleh hasil gitu bahwa kekeliruan di dalam short term memory itu bersumber dari kekeliruan auditorik bukan visual jadi jumlah error yang paling besar itu adalah di informasi yang sifatnya auditorik ini didasari penelitian konrad tahun 63 itu penelitian eksperimen dia menggunakan ini ya rangkaian huruf yang terdiri dari 6 huruf dalam bentuk suara auditorik dan juga dalam bentuk gambar huruf-huruf yang bunyinya mirip misalnya seperti B dan V itu secara auditorik ternyata menghasilkan error yang lebih banyak jadi ini dibandingkan tadi yang dengan auditory dan visual ya ternyata yang error paling banyak adalah di auditory untuk huruf yang mirip tersebut baik yang berikutnya adalah sandi visual nah sandi visual ini di inisiasi dari penelitian Posner dan ratusan penelitian lain sebetulnya ya Posner dan kawan-kawannya ini meneliti tahun 67 dan 69 kemudian menyatakan bahwa setidaknya dalam sebagian kecil waktu informasi pasti disajikan dalam bentuk visual nah dalam eksperimennya itu disajikan huruf berpasangan yang bervariasi dalam pelafalan dan bentuknya nah jadi ada tiga tiga apa ya istilahnya tiga klaster atau tiga mode gitu ya yang pertama adalah huruf berpasangan yang identik baik dalam pelafalan maupun bentuk seperti yang A A besar itu ya A A ya hurufnya identik sama bentuknya juga sama kemudian mode yang kedua itu huruf berpasangan yang memiliki pelafalan yang sama tetapi bentuknya berbeda ya A besar dengan A kecil pelafalannya sama A A tapi bentuk hurufnya berbeda dan mode yang ketiga itu adalah pasangan yang memiliki perbedaan pelafalan sekaligus perbedaan bentuk contohnya A B yang sama-sama huruf kapital atau kombinasi A B yang satu huruf kecil yang satu huruf kapital ya jadi bentuknya dan lafalnya jelas berbeda dengan disajikan dalam variasi waktu yang beragam mulai dari nol nol itu artinya berarti stimulus disajikan serentak atau bersamaan gitu ya setengah detik berarti jeda antara stimulus huruf satu dengan yang kedua itu jedanya setengah detik satu detik hingga dua detik nah dari hasil penelitian ini ya diperoleh bahwa partisipan perlu waktu respon yang lebih lama khususnya pada mode pasangan huruf dengan pelafalan yang sama tapi bentuknya berbeda mode yang kedua daripada pelafalan dan bentuknya sama ya jika jeda waktunya sempit artinya apa dibutuhkan pemprosesan informasi yang lebih panjang untuk stimulus yang tampak berbeda gitu ya jadi dia butuh waktu untuk menerjemahkan dulu antara stimuli yang diauditori dan stimuli yang sering stimuli yang ditunjukkan secara visual ya oke nah penelitian bukan kode berikutnya itu adalah sandi semantik jadi ada tiga tadi ya visual, auditory, atau auditory, visual, dan semantik nah sandi semantik ini adalah sandi yang berhubungan dengan makna kata eksperimen yang terkenal salah satunya oleh Wickens dan para koleganya banyak ya penelitian Wickens ini dilakukan berulang kali dengan partner yang berbeda-beda dan kemudian dia menggunakan konsep yang disebut sebagai proactive inhibition atau inhibisi proaktif proactive inhibition ini adalah fenomena saat kemampuan mengingat itu dihambat ada hubungan semantik antara daftar yang sedang diingat dengan daftar sebelumnya jadi bahwa kita akan lebih kesulitan atau pemprosesan informasi kita akan terhambat ketika ada hubungan semantik antara kategori di dalam daftar yang sedang saat ini kita ingat dengan daftar yang sebelumnya nah kalau di minggu sebelumnya, dua minggu yang lalu Anda masih ingat tentang seleksi, tentang atensi ya, itu juga sama bahwa ketika kita mengingat informasi sebentar ya, masih ingat ya, studi yang sebelumnya yang tentang riset dengan kata-kata yang sama ya, palem, ya palem yang artinya tanaman dengan palem yang artinya telapak tangan, ya waktu itu ketika kategori katanya adalah kemudian berhubungan dengan anggota tubuh maka palem tanaman ini akan menghambat informasi ketika kita memproses kategorisasi dengan anggota tubuh nah, konsepnya sebetulnya sama dengan yang ini jadi, bahwa dalam eksperimen Weakins ini proactive inhibition adalah fenomena saat kemampuan mengingat dihambat oleh adanya hubungan semantik antara daftar yang sudah diingat sebelumnya dengan yang sedang akan diingat nah, kalau di sini perlakuannya ada lima jenis atau lima kelompok perlakuan jadi, ada lima kelompok partisipan yang berbeda diminta untuk menyelesaikan tiga tugas menghafal daftar berisi nama buah jadi, gini, kalau bisa dilihat di atas ini nah, ini jadi, trial pertama itu adalah kategori buah trial kedua diberikan lagi daftar kata ya, daftar kata di kategori buah lagi gitu, dengan jenis buah yang berbeda daftar ketiga ternyata diberikan lagi daftar kata dengan kategori buah yang berbeda lagi tapi, semuanya dalam satu kategori yaitu buah, 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 buah tapi, pada trial keempat, bisa dilihat pada trial keempat, setiap kelompok itu mendapatkan kategori yang berbeda ya, ada yang mendapatkan kategori jenis pekerjaan ada yang mendapatkan jenis sayuran jenis daging dan ada juga yang mendapatkan buah-buahan gitu ya, jadi ada profesi, produk daging, bunga, sayuran dan satu lagi adalah kelompok kontrol hasilnya menunjukkan bahwa pelepasan proactive inhibition itu paling besar pada kategori dengan hubungan semantik yang paling rendah dengan kategori sebelumnya gitu, jadi bahwa kita akan lebih mudah mengingat lagi itu yang kita sebut sebagai pelepasan inhibisi ya, jadi proactive inhibisi tadi bisa dilepaskan ketika kemudian kita mendapatkan informasi yang jauh berbeda dari klaster informasi sebelumnya seperti itu nah, disini grafiknya bisa dilihat ya trialnya semakin ke trial satu bagus ke trial kedua, ke trial ketiga semakin menurun karena klasternya sama terus nah, tapi begitu diberikan di trial empat klaster yang berbeda ini ya, bisa dilihat maka hasilnya juga performanya berbeda-beda di persentase sebenarnya tadi ya, bisa dilihat disitu untuk buah oh, mohon maaf, ini salah ya ini salah ini seharusnya ini yang paling paling tinggi ini adalah profesi yang paling tinggi adalah profesi kemudian yang kedua yang tertinggi kedua disini ini adalah daging ya daging kemudian setelah daging bunga, sayuran, dan kelompok kontrol ya nah, jadi sebetulnya bukan buah buah ini justru performanya paling rendah karena kategorinya sama yang paling tinggi adalah profesi karena jauh berbeda baru daging, bunga, sayuran, dan kelompok kontrol seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati